Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan panduan editing Dan juga manipulasi video dengan menggunakan shortcut Bagi Anda yang belum mengetahui, shortcut ini adalah sebuah video editor gratis Berbasis open source tentu saja Karena berbasis open source, shortcut ini bisa digunakan oleh siapa saja Tanpa adanya pembatasan dan juga tanpa adanya watermark Bagi Anda yang tertarik untuk mempelajari cara melakukan editing video dengan menggunakan shortcut Anda bisa melihat panuannya langkah demi langkah di dalam playlist yang ada di Simple Channel ini Sekarang kita akan mempelajari cara membuat transisi custom di shortcut dengan menggunakan efek simetrik Bagi Anda yang tertarik untuk mempelajari bagaimana cara melakukannya Langsung saja simak pada tutorial berikut ini Sekarang kita akan mempelajari cara membuat transisi custom di shortcut Dengan menggunakan efek kreatif Oke seperti biasa masuk ke dalam shortcut Pilih apa kasih pilih project holdernya mau disimpan dimana Kemudian project endnya Kemudian pilih resolusi video mode Saya gunakan HD 1080i dengan frame rate ya 25 frame rate per second dan kita start Oke kita masuk ke dalam footage kita ambil footage pertama Oke dan kemudian kita masukkan dia ke dalam timeline Kita masukkan dia ke dalam timeline dan kemudian kita rapikan seperti ini Oke ini adalah footage Oke ini adalah footage Oke kemudian karena ini kepanjangan saya potong saja untuk durasinya biar pendek Kemudian oven file kita ambil footage yang kedua misalkan ini dan kemudian tarik aja dia ke dalam timeline Oke kemudian kita tarik dia ke sini nah kita bikin transisi oke kemudian kita masuk ke propertis kalau misalkan propertis yang belum ada disini anda klik dulu ini i ini ya Tentu pastikan anda mengklik ini ya Kemudian ini klik masuk propertis ini dan kemudian dia akan keluar seperti ini Oke secara default kalau mau pakai transisi bawaan shortcut adalah di klik yang disini dipilih Namun kita akan gunakan custom klik disini oke dan kemudian anda bisa mendownload file transisi custom kreatif ini di dalam deskripsi sudah saya sediakan linknya Oke tinggal di klik dan kemudian anda akan masuk ke dalam website dan di dalam website itu ada download file tinggal anda download saja file custom kreatif dan kemudian habis di download Selanjutnya di ekstrak ya selanjutnya di ekstrak atau unzip dan kemudian lihat di dalam file itu ada ada file sound dan juga file transisi kalau file sound itu untuk back sound suaranya dan ini adalah file transisinya pilih saja salah satu misalkan ini Oke open Oke dan kemudian anda bisa utak-atik softness nih ya softness nya bisa utak-atik aja ini kayak gitu tuh Oke kita klik Sini kita preview Oke kayak gitu ya Kemudian kita potong aja ini Nah kemudian kita tambahkan footage selanjutnya untuk melihat transisi lain misalkan ini Kemudian tarik dia lagi ke dalam timeline kemudian kemudian kita remove ini ya spacebar nya agar kosong agar rapi kemudian kita majukan lagi dan kembali kita klik transisinya kita masuk ke dalam video dan kemudian ambil custom dan kemudian masuk ke dalam folder yang tadi kemudian file ini salah satu transisi nanti ada coba satu-satu aja untuk melihat transisi dan kemudian terakhir kita gunakan softness ini Oke softness ini untuk mengatur apa namanya mengatur kelembutan dan sebagainya untuk tampil seperti itu ya semacam transparency nya Oke jika sudah silahkan melakukan terus apa pasang transisi terus kurang lagi sama semua proses seperti itu dan kita akan melihat hasilnya yang sudah saya buat sebelumnya agar anda bisa melihat preview demo dari transisi custom kreatif ini Oke kita preview hasilnya di dalam video sub indo by broth3rmax